Selamat siang bertemu kembali dengan saya, saya Eko Aris dari program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Samatadharma Yogyakarta Nah, hari ini saya berada di Lepropotika Nah, diskusi kita hari ini adalah kita akan ada suatu studi kasus Ada studi kasus tentang mesin stamping Jadi, studi kasusnya di sini nanti kita akan belajar bagaimana membuat program sekuensial Baik itu nanti menggunakan hardware control, dalam hal ini menggunakan relay dan juga menggunakan PLC Jadi nanti akan ada dua video, ini video yang pertama kita akan mencoba menyelesaikan menggunakan hardware control Yaitu kita membuat diagram ladder untuk menyelesaikan pemrograman sekuensial Oke, nah di sini tutorialnya akan saya buat sederhana Step by step Supaya nanti mudah dipahami Sehingga nantinya bisa diaplikasikan untuk aplikasi yang lain Lebih mudah buat teman-teman mengembangkan Oke, kita lihat kasusnya Ini adalah mesin stamping Kita hukumnya tiga silinder, ini silinder satu, silinder dua, dan silinder tiga Silinder satu nanti akan mendorong benda kerja, ini ada sebuah magazine yang berisi benda kerja yang akan di-stamping Silinder, nanti sekuensialnya, jika kita tekan tombol start Dan sensor 4B ini mendeteksi adanya benda, maka silinder satu akan mendorong Ya, akan mendorong sampai mentok Gitu ya, sampai posisi maksimal Ya, sampai posisi maksimal Sekaligus silinder satu nanti akan mencekam Kemudian silinder dua Kalau ini sudah mencapai maksimal, silinder dua akan melakukan proses stamping Sampai maksimal, kemudian dia naik lagi ke posisi minimal Setelah itu silinder satu akan mundur Nah, setelah silinder satu mundur Silinder tiga ini akan membuat benda kerja yang sudah di-stamping ke proses selanjutnya Jadi, sekuensialnya seperti itu Jadi, nanti setiap kali tombol start ditekan 4B mendeteksi, proses sekuensialnya akan terjalan Oke, nah karena ini adalah solusi mekatronik Tentunya kita juga harus memperhatikan sistem mekaniknya Di samping rangkanya yang ada di sini Kita akan menyelesaikan juga sistem elektroniknya Katakanlah ini adalah tiga puas silinder kerja ganda yang kita gunakan di sini Masing-masing dikontrol oleh solenite valve ke 5 per 2 Ini single solenite atau solenite tundal Satu Y1 untuk silinder satu Dua Y1 untuk silinder dua Tiga Y1 untuk silinder tiga Oke, dan kemudian Untuk lebih memudahkan nanti program kita Semua input kita masukkan ke relay Ya, nanti ada input start Kita masukkan ke relay K1 Satu B1, K2 dan seterusnya Sampai yang 4B di sini kita masukkan ke K8 Nah, bagaimana cara membuat diagram ledernya Jadi program untuk hardware kontrolnya Jadi kita nanti programnya menggunakan kabel dengan kendali utama adalah relay Maka kita harus membuat diagram sekuensialnya Oke, mari kita buat diagram sekuensialnya Tadi syaratnya apa? Tombol start ditekan dan sensor mendeteksi Ya, syaratnya adalah Tombol startnya ditekan Sensor mendeteksi Ya, 4B 4B di sini adalah K8 Ya, 4B Itu adalah K8 Ini plus Start tadi adalah K1 Ini plus Ya, terus kita memberi syarat juga Ini supaya sistemnya bisa berjalan dengan baik Maka silinder harus posisi minimal semua Maka 1B1 mendeteksi 2B1 mendeteksi dan 3B1 Maka di sini ada 1B1 2B1 Dan 3B1 Nah, di sini 1B1 ini adalah K2 Plus Kemudian 2B1 itu adalah K4 Plus Kemudian 3B1 ini adalah K6 K6 plus Nah, jika ini semua terpenuhi Maka yang terjadi adalah Silinder 1 akan maju Ya, silinder 1 akan maju Silinder 1 akan plus Artinya di sini Silinder 1 kan yang menghidupkan solenet 1 Maka 1 Y1 nya plus Ya Setelah di sini aktif Maka silindernya maju Kalau dia maju Maka akan mendeteksi 1B2 Maka di sini adalah 1B2 1B2 yang ada di sini Ini adalah K3 Ya, K3 ini plus Kalau silindernya sudah plus Eh, sudah maksimal Maka silinder 2 akan maju Ini silinder 2 Ini akan plus Ini adalah 2Y1 Terus setelah itu apa? Setelah silinder 2 maju Akan mengetuk 2B2 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 Ini K 2B2 K5 Oke Terus kemudian setelah ini maksimal Maka silinder 2 mundur Maka di sini Silinder 2 Minus Jadi ya Maka 2Y1 Minus Oke Setelah minus Dia mengetuk 2B1 Maka ini 2B1 Atau 2B1 Di sini K4 Ya K4 Di sini Plus Gitu ya Oke Setelah itu Setelah ini minus Maka silinder 1 nya mundur Maka silinder 1 mundur itu adalah Silinder 1 minus Silinder 1 adalah 1Y1 1Y1 minus Setelah mundur Silinder 3 nya maju Setelah mundur Maka dia mengetuk 1B1 1B1 itu adalah K2 Ya K2 Plus Terus kemudian Setelah mundur Silinder 3 nya maju Ini silinder 3 Itu maju Plus Artinya di sini 3Y1 Plus Kalau plus Dia akan menentuk 3B2 3B2 Nah 3B2 itu adalah K7 Maka di sini adalah K7 Ini plus Terus kemudian Silinder 3 Minus Akhirnya 3Y1 nya Minus Kalau minus Dia menentuk 3B1 Ya 3B1 adalah K6 Oke ya K6 Plus di sini Kemudian sistemnya akan Mereset Ini akan Reset Oke Sekuensi hanya Sudah Terus kemudian Nanti Yang pertama ini Akan mengaktifkan Kita kan K8 sudah dipakai Maka di sini Mengaktifkan K9 Ini mengaktifkan K10 Ini mengaktifkan K11 Ini mengaktifkan K12 Ini mengaktifkan K13 Ini mengaktifkan K14 Ini mengaktifkan K15 Oke ya Sehingga yang mereset adalah K15 Oke Nah kalau kita sudah membuat Di akhiran Apa namanya Sekuensialnya Kita akan membuat Di akhiran Radher nya Oke Kita mulai dari Inputnya Di sini ada Saya buat seperti ini Ini adalah inputnya Tombol start Kita hubungkan ke Rileh K1 Ini adalah Start Kemudian 1B1 Kita pakai Tiga kabel Yang ada di sini Ini 1B1 Mengaktifkan Rileh K2 Terus kemudian Ini adalah 1B2 1B2 Itu mengaktifkan Rileh K3 Terus kemudian Ini adalah 2B1 Mengaktifkan Rileh K4 Kemudian 2B2 2B2 Mengaktifkan Rileh K5 Oke Kemudian 3B1 Mengaktifkan Rileh K6 Ini adalah 3B1 Terus kemudian 3B2 Itu mengaktifkan Rileh K7 Terus yang 3B2 4B Ya 4B Mengaktifkan Rileh K8 Oke Nah inputnya ini Sudah kita gambar Semua Nah Ini adalah Untuk inputnya Nah sekarang Kita menggambarkan Sekuensial Prosesnya yang ada Di sini Kendalinya Maka yang pertama Di sini Start Itu adalah K1 Ya Maka di sini K1 Terus kemudian 4B itu adalah K8 Terus kemudian K2 Terus kemudian K4 Ini K4 Kemudian K6 Ini K6 Ya Dan setelah Ini kalau sudah Kemudian kita lecing Lecingnya adalah K9 Ya Maka di sini K9 Terus kemudian Dimatikan Oleh K15 Karena risetnya Pakai K15 Ini K15 Mengaktifkan K9 Nah Seperti ini Ya Ini sudah selesai Kita buat Oke Jelas ya Jadi kita membuat Yang pertama Sekarang yang membuat Yang kedua Ini K3 Ini K3 Nah K3 ini K9 Memberi salah Kesini Maka di sini Harus ada K9 Terus kemudian Mengaktifkan K10 Ini adalah K10 Kemudian Kemudian Ini adalah K9 Ya Jadi K9 yang ada Di sini Akan Menjadi syarat Ini sudah Selesai Kita Buat Oke Terus sekarang Adalah K5 Mengaktifkan K11 Maka Di sini K5 Mengaktifkan K11 Nah Nah ini Adalah K5 K11 Nya Lece Salatnya Adalah K10 Karena ini Ini sudah Selesai Kita Buat Oke Terus Sekarang Yang Di sini K12 Berarti 2B1 Maka Di sini 2B1 Itu adalah K4 Ini K12 Kita Lece Ini adalah K4 Ini adalah K12 Ini adalah K11 Ya Salatnya Seperti itu Oke Ini sudah Selesai Kita Buat Nah Sekarang Yang Di sini K2 Ya Diberi sarat Kemudian Di lece Ya Ini adalah K2 Saratnya Adalah K12 Maka Di sini K12 Ini Mengaktifkan K13 Ya Ini Saratnya Di lece Di K13 Ini sudah Selesai Ya Kita Buat Sekarang Yang K14 Ini adalah K7 Ya Selalu kita Membuat Rangkaian Lece Di sini Ini adalah K7 Mengaktifkan Mengaktifkan K14 Di Saratnya Di K13 Ini adalah Di K14 Ini Sarat Kesana Ya Ini sudah Selesai Kita Buat Terus Kemudian 31 K6 Ya Terakhir Adalah K6 Di lece Ini adalah K6 Ya Terus Ini Saratnya Adalah K14 Ini adalah K15 K15 Ini Sudah Selesai Kita Oke Input Prosesnya Ini adalah Proses Proses Atau Kendalinya Nah Sekarang Outputnya Sekarang Adalah Outputnya Nah Di sini K9 Mengaktifkan Satu Y1 Maka Di sini K9 Mengaktifkan Satu Y1 Ya Ini adalah K9 Oke K9 Mengaktifkan Satu Y1 K10 Mengaktifkan Dua Y1 Maka Di sini K10 Ini adalah Dua Y1 Ini adalah K10 Ya Ini sudah Selesai Ini sudah Selesai Kemudian K11 Mematikan 2 Y1 Berarti 2 Y1 Sudah Dijukkan Maka Ini dimatikan Ini adalah K11 Ini sudah Selesai K12 Mematikan Satu Y1 Di sini Berarti K12 Sorry Mematikan Berarti Plus Ini K12 Mematikan 1 Y1 Sudah Selesai Kemudian K13 Mengaktifkan Menaktifkan 3 Y1 Ini adalah K13 Ya Dan terakhir K14 Mematikan 3 Y1 Terakhir ini Ini adalah K14 Maka Programnya Sudah Selesai Inputnya Tadi Ini sensornya Kita pakai Yang PNB Terus Prosesnya Sekuensialnya Terus Kemudian Yang terakhir Adalah Perputnya Nah Begini Bagaimana Caranya Kita Menyelesaikan Kasus Mesin Stepping Sekuensial 3 Silinder Dengan Menggunakan Hardwire Control Jadi Tadi Baik Elektronometriknya Terus Kemudian Diagram Sekuensialnya Kemudian Programnya Dalam bentuk Diagram Atau Skemati Diagram Oke Demikian Diskusi kita Hari ini Nanti kita lanjut Dengan Penyelesaian Dengan Menggunakan PLC Semoga Permanfaat Terima kasih